Gemuruh Air surgawi Fuhui dengan cepat berubah bentuk saat bergerak maju, berubah menjadi peluru air raksasa. Setelah berubah menjadi peluru air, kekuatannya menjadi lebih ganas, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Di sisi lain, Frost Ice milik Luan dengan cepat terbentuk menjadi Frost Palem. Frost Palem raksasa memiliki diameter lebih dari 15 ribu kaki, hampir 20 ribu kaki, dan ini belum termasuk ukuran lengan di belakang. Jarak 40 ribu kaki antara dua serangan raksasa itu tampak sangat dekat. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Ledakan. Deep Ice dan Heavenly Water raksasa bertabrakan dengan keras, menyebabkan seluruh pelat melingkar sedikit bergetar. Segera, akibat tabrakan itu terlihat jelas. Deep Ice raksasa dan tubuh Luan didorong mundur oleh aliran air raksasa. Di sisi lain, Fu Hui berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikitpun, dan terus menyerang dengan peluru airnya. Luan mengerutkan kening, mengertakan gigi, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan peluru air, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Alasannya sederhana. Air surgawi sangat kuat, dan meskipun Deep Ice kuat, ia tidak memiliki banyak kekuatan. Itu seperti batu raksasa yang hanya bisa diam dan menerima pukulan. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk dibicarakan. Dan sebaliknya, aliran air surgawi sangat dahsyat. Setelah dibudidayakan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan tanah klan Gao, yang paling kuat, harus mewaspadainya. Juga ada bahan khusus dari pelat bundar ini. Kita harus tahu bahwa es kutub hitam tua sangat lengket. Selama es kutub hitam tua dilepaskan ke tanah, ia akan melekat erat ke tanah seolah-olah telah menyatu menjadi satu. Namun, lempeng bundar setinggi 10 ribu kaki ini jelas memiliki kekuatan khusus yang mengurangi kelengketan es kutub hitam tua. Oleh karena itu, di bawah serangan Tian Sui, Luan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Dia tidak bisa meminjam kekuatan pelat bundar setinggi 10 ribu kaki ini. Tentu saja yang terpenting adalah keduanya memiliki atribut yang ekstrim. Di depan air surgawi, Luan telah kehilangan semua keunggulan atributnya. Jika sebelumnya, deep ice dan udara dingin dalam jumlah besar akan membekukan peluru air lawan. Namun, jumlah air surgawi yang dapat dibekukan dapat diabaikan. Fu Hui bahkan mulai bergerak. Dia terbang ke depan dengan sekuat tenaga dan terus mendorong peluru airnya untuk memaksa Luan mundur. Dalam situasi ini, pohon palem es yang besar hanya bisa mendorong Luan mundur. Dalam sekejap mata, Luan telah terdorong mundur sejauh 10 ribu kaki. Gemuruh. Suara keras yang dihasilkan oleh benturan kedua kekuatan itu terdengar tak henti-hentinya. Selama dia mendorong sejauh 20 ribu kaki lagi, Luan akan terdorong keluar dari panggung, dan dia akan kalah dalam pertandingan ini. Melihat pemandangan ini, mata anggota klan Fu berbinar. Namun mereka masih ragu, apakah hanya ini yang mampu dilakukan Luan. Jika itu masalahnya, maka dia sedikit terlalu lemah. Bagaimana Tuan Muda bisa menyukainya? Di medan perang, Luan juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kekuatannya memang kalah dengan lawannya. Dia harus melarikan diri dari serangan lawannya. Namun, Deep Eyes Am yang dia keluarkan terlalu besar. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri dari bagian yang patah kecuali dia menghancurkan seluruh lengannya. Tetapi jika dia melakukan itu, peluru air akan segera menyerbu. Apa yang harus dia lakukan? Mata Luan menjadi dingin. Dia segera menarik tangannya dan membanting telapak tangannya ke bagian lengan yang patah di depannya. Bang! Di tengah pohon es, sebuah es besar muncul. Itu meluas dengan cepat dan terbang menuju Fuhui di air surgawi yang bergejolak. Es ini berdiameter sekitar 10 kaki. Ketika menembus peluru air yang bergejolak, energi yang bergejolak dan kacau di dalam peluru air terus menyerang es. Energi ini bahkan lebih kuat dari arus bawah dan bagian rusak di laut dalam. Retakan segera muncul di sekitar es, tapi hanya itu. Air surgawi adalah air, dan es dalam adalah es. Meskipun air surgawi bisa menghancurkan deep ice, itu tidak semudah itu. Terlebih lagi, sebagian besar energi peluru air bergerak maju. Tidak peduli betapa kacaunya energi di dalamnya, sebagian besar energi itu bergerak sejajar dengan es. Tidak ada cara untuk menghentikan pergerakan es. Es itu menembus ke arah posisi Fuhui. Energi kuatnya cukup untuk melukai Fuhui. Fuhui benar-benar tidak ingin mengelak, tapi dia tidak punya pilihan. Mata Fuhui berubah serius. Tepat sebelum es itu mencapainya, dia hanya bisa bergerak dan terbang ke atas. Suara mendesing. Tubuh Fuhui berhasil digerakkan ke atas. Selama proses ini, dia tidak menyerah untuk menekan peluru air. Namun meski begitu, Luan berhasil menahan gerakan seketika itu. Pergerakan seketika akan sangat mengurangi kekuatan peluru air. Dalam sepersekian detik ini, Luan segera meledakan separuh lengan es itu. Menggunakan ruang yang didapatnya, dia dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangan lawannya. Gemuruh. Peluru air mendorong es tersebut ke laut jauh, menciptakan gelombang besar. Gelombang mengerikan melonjak ke segala arah, mencapai ketinggian lebih dari 20 ribu kaki. Luan, yang cukup beruntung bisa lolos, berdiri di sisi piring bundar, sedikit terengah-engah. Hanya satu gerakan saja yang menyebabkan napasnya menjadi tidak stabil. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berada di alam yang sama dengannya. Melihat lawannya yang berada di alam yang sama dengannya, Luan merasakan tekanan yang sangat berat. Di atas langit, semua anggota klanfu sedang berdiskusi dan mengomentari percakapan pertama. Penggunaannya terhadap deep ice rata-rata, tapi reaksinya dalam pertempuran masih bisa diterima. Seorang penatua berkomentar. Evaluasi yang sama muncul di mana-mana. Setiap gerakan Luan terlihat jelas oleh mereka. Ini adalah evaluasi tertinggi yang diberikan pada pertarungan Luan barusan. Namun evaluasi yang lebih banyak lagi adalah. Hanya itu saja. Seorang penatua berkata dengan dingin, saya pikir ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya, dan saya sangat khawatir. Saya tidak menyangka bahwa dia hampir dikalahkan oleh satu gerakan. Beraninya dia datang untuk melamar pernikahan dengan kekuatan seperti itu. Berhayal dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2.2 Di tengah diskusi di langit, Fu Hui saat ini sedang berdiri di dekat tengah pelat melingkar. Nafasnya sedikit berfluktuasi, namun yang mengejutkannya adalah kekuatan lawannya telah melebihi ekspektasinya. Piring bundar ini tidak lengket sama sekali, sedangkan esnya merupakan benda mati. Ia memiliki pertahanan pasif, namun tidak memiliki kekuatan aktif. Dengan kata lain, lawannya hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan, Doren Air Surgawi, miliknya, dan hanya sedikit dirugikan. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Jika itu murni adu kekuatan fisik, dia pasti bukan tandingan lawannya. Fu Hui dengan cepat memastikan hal ini. Dia tidak sombong dalam pertempuran ini, tapi sangat berhati-hati. Dia tidak memiliki pemikiran untuk bersaing dengan lawannya dalam hal kekuatan fisik. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghindari kontak dekat dengan lawannya, dan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk membalas. Sedangkan untuk serangan jarak jauh, kebetulan Air Surgawi Klan Fu unggul dalam hal itu. Gemuruh. Suara gemuruh ombak semakin mendekat. Gelombang mengerikan yang dihasilkan oleh benturan kekuatan keduanya telah mendekati pelat melingkar. Bahkan setelah menempuh jarak yang begitu jauh, ombaknya masih tetap bertahan pada ketinggian lebih dari seribu kaki, menutupi langit saat ia menerjang ke arah lempeng melingkar. Ombaknya berada tepat di belakang Luan, dan dalam sekejap, sudah mencapai pelat melingkar, dan sekarang berada tepat di belakang Luan. Mata Luan menjadi dingin, dan tiba-tiba membuka tangannya lebar-lebar. Bang! Gelombang besar itu langsung meledak, namun kekuatannya tidak berkurang, dan membentuk aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke depan. Udara dingin melonjak, dan seketika membekukan aliran air menjadi es, membentuk es yang menutupi langit. Sekali lagi, es tersebut dipenuhi energi, dan es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah lawannya. Dengan begitu banyaknya es, menutupi seluruh area ribuan kaki, di sekitar Fuhui. Jika dia ingin melarikan diri dari area ini, dia harus mengeluarkan banyak energi. Yang lebih penting lagi, pertahanan atribut air selalu lemah. Luan ingin menggunakan serangan ini untuk menguji kemampuan pertahanan atribut air surgawi, yang merupakan atribut tertinggi. Setiap es memiliki panjang lebih dari 100 kaki, dan diameter lebih dari 5 kaki, dan beberapa bahkan mendekati 10 kaki. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Namun melihat langit penuh es beterbangan ke arahnya, Fuhui tidak mengelak sama sekali, dan berdiri di tanah tanpa bergerak sedikitpun. Ketika es ini berjarak sekitar 8 ribu kaki dari Fuhui, air surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan dengan cepat menyelimuti ruang dalam jarak 5 ribu kaki di sekitar Fuhui, membentuk bentuk setengah bola. Ketika es-es ini mengalir ke ruang air surgawi yang berbentuk setengah bola ini, air surgawi yang berputar dengan cepat secara langsung menghilangkan kekuatan es, dan kekuatan aliran internal sangat menakutkan. Es-es itu bahkan tidak bisa menembus kedalaman seribu kaki, dan terlempar keluar dengan kejam. Bang! 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 Es yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar dari badan air berbentuk setengah bola, dan menghantam berbagai bagian pelat melingkar, dan bahkan meledak. Dan dari awal pertempuran hingga sekarang, Fuhui tidak bergerak sama sekali. 1842 Gemuruh! Es tersebut terus berterbangan dan menghantam pelat melingkar. Segera, suara itu perlahan meredah. Ombaknya pun terpaksa terhenti karena menghantam lempeng melingkar. Pelat melingkar itu berisi pecahan es dengan berbagai ukuran. Tidak ada satupun es yang utuh. Bang! Tian Sui setengah bola juga meledak. Air mengalir keluar dari bawah kaki Fuhui. Fuhui berdiri di tengah. Dia tidak bergerak sejak awal. Dia memandang Luan dengan acuh tak acuh. Luan memandang lawannya. Alisnya berkerut. Dia tahu bahwa dia tidak boleh cemas. Semakin cemas dia, semakin sulit jadinya. Dia harus tetap tenang. Namun, dia mendapat tekanan yang berbeda dari lawannya. Dia harus menghabisi lawannya secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus bertarung jika dia menggunakan terlalu banyak energi. Mata Luan serius. Fuhui tenang. Dia tidak cemas. Selama dia bisa mengalahkan lawannya, dia bisa melanjutkannya selama yang dia mau. Situasinya jelas. Deep Eyes tidak sekuat Tian Sui. Serangannya tidak dapat berbuat apa-apa pada Tian Sui. Bahkan pembelaannya pun tidak berguna. Karena kelancaran pelat melingkar dan keterbatasan arena, Luan akan terdorong keluar jika dia mencoba bertahan. Cara terbaik adalah mendekat. Luan yakin dia bisa menutup jarak dan melawan Fuhui dalam pertarungan jarak dekat. Namun, kemampuan ilusi Tian Sui belum digunakan. Luan tidak berani membiarkan Tian Sui menyentuhnya kalau-kalau dia tertipu. Jika dia tertipu, dia akan dikutuk. Bagaimana dia harus bertarung? Pada saat itu, Fuhui tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan kanannya dari jauh. Gemuruh. Dalam sekejap, dua peluru air berputar mengelilingi satu sama lain dan ditembakkan ke arah Luan. Kedua bom air ini benar-benar mengubah ruang di sekitarnya menjadi hitam. Kekuatannya sebenarnya cukup untuk menghancurkan ruang angkasa. Melihat ini, Luan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Untungnya, jarak antara mereka lebih dari 10 ribu kaki. Luan benar-benar bisa menghindarinya dengan kecepatannya. Ledakan. Bom air kembar meledak kurang dari 500 kaki di belakang Luan. Air hasil ledakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Ketika Luan melihat ini, dia segera melepaskan deep ice di belakangnya, membiarkan air mengenai lapisan es, tidak memberi Fuhui kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Fuhui berdiri di tengah-tengah dis. Melihat Luan menghindari serangan itu, matanya menjadi dingin. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, ketiga peluru air itu berputar mengelilingi satu sama lain. Kecepatan dan kekuatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mereka menempel di dekat cakram dan menembak ke arah Luan. Kecepatan Luan memang sangat cepat. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menerobos ke guru surgawi tingkat 8, namun dia masih jauh lebih lambat daripada peluru air. Luan dengan cepat melarikan diri, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Ketiga peluru air tiba-tiba terpisah dan ditembakkan ke arah depan, belakang, dan tengah Luan. Menyerang Luan dari tiga arah berbeda, Luan hanya bisa melarikan diri menuju laut. Namun, begitu dia meninggalkan jangkauan dis tersebut, dia akan kalah. Luan tidak bisa lari menuju laut. Satu-satunya arah dia bisa melarikan diri adalah langit. Langit tidak ada habisnya, Luan bisa terus terbang menuju langit. Selama dia tidak meninggalkan batas dis, dia tidak akan kalah. Namun, Luan tidak melakukannya. Luan tiba-tiba berhenti. Bahkan Fu Hui pun tercengang. Dia sudah bersiap menyerang ke arah langit. Namun, sejak dia berhenti, dia menghemat banyak energi. Gerakan ini dapat membuat Luan terbang keluar dari cakramnya. Setelah berhenti, Luan melihat ketiga peluru air. Setiap peluru air berukuran persis sama, dengan diameter sekitar 10 kaki. Meski hanya 10 kaki, kekuatan yang dikandungnya tidak kalah dengan teknik surgawi tingkat 8 manapun. Jaraknya semakin dekat. Dari 2000 kaki, jaraknya kurang dari 500 kaki. Luan masih tidak mengelak. Pada saat ini, meski dia menginginkannya, itu sudah terlambat. Semua orang di langit menyaksikan pemandangan ini. Saat ini, Luan tiba-tiba membuka tangannya. Dalam sekejap, dua Frost Palem besar muncul di kedua sisi. Frost Palems memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan dapat sepenuhnya menyelimuti peluru air. Ketika ketiga peluru air hanya berjarak 2000 kaki darinya, Luan tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju peluru air di tengah. Pemandangan ini membuat mata semua orang sedikit bingung. Suara mendesing. Jarak 2000 kaki ditempuh dalam sekejap. Luan adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan peluru air tengah. Peluru air di kiri dan kanan berubah arah dan membentuk busur, mengejar Luan. Luan mengulurkan tangan kanannya, yaitu Frost Palem, dan langsung meraih peluru air. Mengambilnya secara langsung. Semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Mustahil bagi Luan untuk menerima peluru air ini secara langsung. Dia pasti akan terlempar oleh peluru air, dan kemudian terkena dua peluru air di belakangnya. Paling tidak, dia akan terluka parah saat itu juga. Jaraknya semakin dekat. Semakin dekat. Bang! Peluru air bersentuhan dengan Frost Palems. Tepatnya, mereka memasuki jangkauan jari melengkung dari Frost Palems. Pada saat ini, Frost Palems bergerak sedikit. Dalam sekejap, empat jari meraih sisi luar peluru air, namun tidak menembus dalam-dalam. Pada saat yang sama, Frost Palems membuat lengkungan sempurna di udara. Lengan Luan terayun dengan kuat, tepat ke kanan di belakangnya. Suara mendesing. Peluru air meninggalkan tangannya dan langsung menuju ke peluru air di belakangnya. Saat sepuluh ribu orang di langit melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar hebat. Pemandangan tadi tampak seperti bola air berisi kekuatan di langit. Setelah busur sempurna, kekuatan yang dihasilkan oleh busur tersebut tidak besar, dan tidak meledak. Sebaliknya, ia mengubah arahnya dan melemparkannya. Kemunculan adegan ini secara langsung mengubah pandangan semua orang tentang kekuatan Luan. Kita harus tahu bahwa meskipun prinsip ini tampak sederhana, namun sangat sulit untuk dilakukan. Entah busurnya terlalu besar dan tekanan pada peluru air terlalu besar sehingga menyebabkan peluru air meledak di telapak tangan, atau busur dan arah ayunannya tidak tepat sehingga menyebabkan arah peluru air menyimpang. Peluru air yang dilempar Luan ditujukan ke peluru air di belakangnya yang hanya berjarak 200 kaki darinya. Suara mendesing. Kecepatan kedua peluru air itu terlalu cepat. Terlebih lagi, peluru air di belakangnya baru saja mengubah lintasannya. Sulit untuk mengubah arahnya lagi, dan kalaupun bisa, itu sudah terlambat. Ledakan. Keduanya bertabrakan hebat dan meledak dalam sekejap. Dampaknya yang mengerikan dan air dari langit menyapu ke segala arah. Demikian pula, sebagian langsung ditujukan kepada Luan. Luan tidak menarik tangan kanannya. Frost Palms memblokir dampaknya. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya untuk meraih peluru air di belakangnya. Mengikuti pola yang sama, Luan langsung mengubah arah peluru air dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Peluru air dipercepat oleh kekuatan Luan dan menghasilkan suara yang lebih ganas. Arah peluru air bukanlah orang lain, tapi Fu Hui. Fu Hui melihat peluru air berubah arah dan menjadi lebih serius. Dia tidak takut dengan peluru air. Bagaimanapun, itu adalah kekuatannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memutarnya sedikit. Ketika peluru air sudah setengah perjalanannya, tiba-tiba ia berputar dengan kecepatan ekstrim dan kemudian meledak. Ledakan! Air dari langit menyebar, dan pertempuran berhenti sekali lagi. Puluhan ribu anggota klan Fu di langit semuanya menyaksikan pemandangan ini. Jika evaluasi mereka terhadap kecakapan bertarung Luan tidak buruk, maka mungkin levelnya sekarang lebih tinggi. Itu, tidak buruk. Hanya berdasarkan metode mengubah arah peluru air, tidak banyak orang dari klan Kang yang mampu melakukannya. Bagi seseorang yang belum menerima pelatihan apapun dari klan Hachiko untuk memiliki metode seperti itu, itu tidak buruk. Namun, jika anak ini hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, hasilnya akan tetap sama. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Luan berada dalam kondisi pasif. Jika dia hanya memiliki kemampuan bertahan, dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan tanpa kemampuan menyerang. Terlebih lagi, pembelaannya akan selalu cacat. Fu Hui pasti bisa menemukan peluang sempurna untuk menyerang. Itu hanya masalah waktu saja. Fu Hui tidak terburu-buru, tapi ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menjadi lebih berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebelum ada kesempatan. Luan berdiri kurang dari dua ribu kaki dari tepian. Ia tidak berani terlalu dekat dengan lawannya. Lawannya belum menggunakan ilusi air surgawi, dan itulah yang paling dia takuti. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa terus bertahan seperti ini. Ini hanya akan menguras tenaganya. Dia harus menyerang. Jika Deep Eyes tidak memiliki kekuatan apapun, maka dia akan menciptakan kekuatan. Tiba-tiba, Luan menarik nafas dalam-dalam dan meraung keras. Ha! Ledakan! Lautan di belakang Luan meledak. Ombak yang mengerikan membubung ke langit dan membentuk gelombang besar yang tingginya lebih dari dua ribu kaki. Di bawah kendali Luan, ia bergegas menuju cakram dan menyerang Fu Hui dari segala arah. 1843 Gemuruh Gelombang mengerikan itu melaju dengan cepat dipelat melingkar, bergegas menuju Fu Hui dengan aura yang mengancam. Namun, Di mata semua orang, Luan ada di sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ombaknya hanya terlihat kuat, namun kenyataannya, mereka hanya sekuat ombak. Kerugian apa yang bisa ditimbulkan oleh gelombang terhadap guru surgawi tingkat 8? Yang lebih konyol lagi adalah dia menggunakan atribut air di depan air surgawi klan Fu. Bukankah dia hanya menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli? Melihat ombak dahsyat mengalir ke arahnya, mata Fu Hui menyipit. Karena ombaknya tidak diberi energi apapun dan hanya mengandung kekuatan laut, ombaknya sangat kuat. Mereka bahkan menutupi lebih dari seperempat luas permukaan pelat melingkar. Meski begitu, Fu Hui tidak meremehkan lawannya. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan hati-hati. Semakin konyol suatu hal, semakin berbahaya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang lawannya coba lakukan, dia tidak bisa membiarkan ombak mendekatinya. Oleh karena itu, Fu Hui mengulurkan telapak tangannya ke udara. Ombak yang hanya berjarak 10 ribu kaki darinya langsung meledak. Fu Hui tidak menggunakan air surgawi untuk serangan ini, dia juga tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia khawatir Luan akan melakukan tindakan lanjutan. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, kebuntuannya akan semakin lama. Dia tidak bisa memberi kesempatan pada lawannya. Kekuatan serangan telapak tangan ini memang cukup untuk menghadapi gelombang setinggi 20 ribu kaki ini. Dalam sekejap, sebuah lubang besar terbuka di gelombang. Air laut yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan melonjak ke segala arah, dengan cepat menelan separuh lempeng melingkar. Pada saat ini, mata Luan berbinar. Kemarahan lautan. Bang! Luan membenturkan kedua telapak tangannya ke tanah. Tepatnya, dia menghantam tanah di atas air laut. Akibat ledakan air laut, separuh lempeng melingkar itu terendam, membentuk lapisan air laut setinggi setidaknya 10 kaki. Butuh waktu lama untuk mundur dari lempeng melingkar ke laut. Itu jauh lebih lambat daripada waktu yang dibutuhkan oleh Rat of the Ocean. Karena tingginya hanya 10 kaki, area yang ditutupi oleh Deep Eyes meningkat pesat. Mata Fuhui tidak bisa mengimbangi kecepatan Deep Eyes. Dalam sekejap mata, lebih dari seperempat lempeng bundar itu tertutup es. Apa yang akan dia lakukan? Fuhui melihat tindakan Luan dengan heran. Diakuinya, rasa dingin di Deep Eyes sangat kuat, namun sebagai pemilik air surgawi, tidak sulit baginya untuk menahan rasa dingin tersebut, tidak peduli berapa banyak es yang ada. Apa yang Luan coba lakukan? Pada saat ini, Luan mulai bergerak. Luan terbang dengan kecepatan tinggi, tapi dia tidak terbang menuju Fuhui yang berada di tengah cakram. Sebaliknya, dia berlari di sekitar tepi cakram, yang jaraknya hanya 1.500 sang. Saat dia berlari, ombak terus menerjang piringan itu. Di saat yang sama, mereka dengan cepat tertutup oleh udara dingin dan membeku menjadi es. Saat Deep Eyes menutupi lebih dari separuh tanah, tubuh Fuhui bergetar hebat. Dia akhirnya mengerti apa yang Luan coba lakukan. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, ratusan peluru air menyerang Luan dengan ganas. Setidaknya 70% peluru air diarahkan ke depan Luan. Tujuan mereka adalah untuk mencegah Luan bergerak maju. Luan melihat begitu banyak peluru air meluncur ke arahnya. Meski ada celah besar di antara peluru air tersebut, dia tidak berani melanjutkan ke depan. Pasalnya, aura peluru air tersebut sangat berbeda dengan peluru air sebelumnya. Mereka bisa langsung diledakkan. Luan berhenti dalam sekejap, tapi meski begitu, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya di udara dan meraung, urat off the ocean. Bas. Tanpa membutuhkan air laut, es dengan cepat menempuh jarak 2000 Zhang dan terhubung dengan es di bawah kakinya. Pada titik ini, es telah menutupi tiga perempat dari seluruh cakram. Gemuruh. Peluru air terus mengenai tanah. Dalam sekejap, air surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Posisi Luan membentuk tirai air yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Suara mendesing. Fu Hui berhenti. Jaraknya 1000 Zhang dari pusat dan 2500 Zhang dari Luan. Matanya sangat serius saat dia melihat kekejauhan. Segera, tirai air menghilang dan semuanya terlihat. Air surgawi tersebar di deep ice dan dengan cepat membeku menjadi es. Di mata semua orang, es setengah bola dengan diameter hanya 500 Zhang terletak di piringan tersebut, dan sosok Luan ada di dalamnya. Semua orang di langit gemetar saat melihat pemandangan ini. Bahkan mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi segera mengerti apa yang sedang dilakukan Luan. Apa yang ingin dilakukan Luan sangatlah sederhana. Dia ingin memberi dirinya kekuatan. Kekuatan datang dari dalam tanah. Jika dia tidak bisa berdiri, dia tidak akan mempunyai kekuatan sama sekali. Terlebih lagi bagi Luan. Cakram anti lengket adalah alasan utama mengapa dia tidak bisa menyerang atau bertahan. Karena disnya tidak lengket, dia akan membuatnya lengket. Dia membuat air laut di sekitarnya melonjak menuju piringan tersebut. Alasan mengapa dia tidak menyuntikkan tenaga apapun ke dalamnya adalah karena dia ingin menggunakan air laut sebanyak mungkin untuk mencakup lebih banyak wilayah. Dia sangat khawatir Fu Hui akan menggunakan air surgawi untuk memblokir semua gelombang dan mengirimnya terbang kembali ke laut. Untungnya Fu Hui tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia membantunya dengan membuat air laut meledak dan menutupi lebih banyak wilayah. Penggunaan rat of the ocean menyebabkan seluruh air laut di piringan itu langsung membeku. Di bawah kendali Luan, es menyebar keluar piringan dan jauh ke laut. Es yang masuk jauh ke laut memiliki ketebalan lebih dari 1.500 sang. Bahkan menutupi bagian bawah dis. Sekali jalan, Luan menutupi hampir separuh tepi luarnya. Yang perlu dilakukan Luan selanjutnya adalah membuat es menutupi lebih dari separuh tepi luarnya. Jika tidak, jika cakramnya terlalu halus, serangan air surgawi masih bisa menghilangkan es tersebut. Hanya ketika es menutupi lebih dari separuh cakram, air surgawi tidak dapat menghanyutkannya tidak peduli seberapa keras pukulannya. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 8, Luan menggunakan udara dingin untuk mengembunkan air laut biasa menjadi es. Itu hampir sama dengan Deep Ice yang diciptakan Luan sendiri. Perbedaannya sangat kecil. Ini adalah bagian yang menakutkan dari udara dingin di Deep Ice. Itu bisa mengubah air laut biasa dan memaksanya memiliki kekerasan dan sifat yang sama seperti Deep Ice. Dengan kata lain, itu benar-benar bisa menjadi Deep Ice. Kekuatan itu berasal dari dalam tanah. Sekarang, lebih dari separuh dis ditutupi oleh Deep Ice. Deep Ice memiliki sifat lengket yang sangat kuat dan dapat digunakan dalam kombinasi dengan kekuatan lain. Sama seperti sebelumnya, Luan menggunakan es setengah bola untuk dengan mudah memblokir serangan lawannya. Dia tidak terhanyut oleh kekuatan yang kuat seperti sebelumnya. Sekarang, dia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Ini bukan rumahnya, tapi dia telah mengubahnya menjadi rumahnya. Yang lebih parahnya adalah Fuhui tidak bisa berbuat apa-apa. Air surgawi tidak dapat menembus es seluas itu. Beberapa wawasan. Di langit, seorang tetua berkata dengan tenang, dengan cara ini, kita bisa menyelesaikan masalah arena untuk selamanya. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan berikutnya. Mendengar ini, penatua lainnya menarik napas ringan dan berkata dengan tenang, sayangnya, anak ini tidak dapat bertahan hingga ronde berikutnya. Di dalam cakram, Fuhui melihat es yang menutupi lebih dari area biasa dan mengerutkan kening. Dia terlalu ceroboh. Ia tak menyangka gol lawannya akan mengubah arena. Atau lebih tepatnya, dia terlalu berhati-hati dan memberi lawannya kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak akan memberikan kesempatan pada lawannya sekarang. Dia tahu bahwa lawannya hanya tahu cara menggunakan deep ice dan tidak memiliki gerakan tak terduga lainnya. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk menghadapi lawannya. Dia ingin membuat pertempuran menjadi lebih sederhana dan langsung. Dia juga ingin lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Gemuruh. Pertahanan hemisfer dibuka dari tengah. Sosok Luan terlihat di bawah langit. Dia tidak terluka sama sekali akibat serangan bom air tadi. Ini berarti akan sangat sulit menggunakan air surgawi yang murni untuk menyerang lawannya. Sekarang, saatnya menggunakan kekuatan sebenarnya dari air surgawi. Fu Hui menarik nafas dalam-dalam. Matanya menjadi lebih serius. Di saat yang sama, matanya perlahan berubah menjadi biru. Warnanya biru jernih seperti air surgawi. Melihat ini, tubuh Luan gemetar. Matanya dingin. Apakah dia akhirnya akan menggunakan ilusi air surgawi? Mata Luan menjadi semakin dalam. Matanya menjadi gelap seperti jurang maut. Untuk menghindari jatuh ke dalam ilusi air surgawi, Luan yang berhati-hati segera menggunakan rasa ilahinya. Dia siap bertarung kapan saja. 1844. Teknik Roh Primordial King Fu Luan segera menggunakan teknik Roh Primordial King Fu, daripada menunggu sampai dia memasuki ilusi lawan untuk melakukan serangan balik. Ini bukan rasa hormat terhadap ilusi air langit, tapi rasa takut. Untuk bisa menjadi klan Fu nomor satu dari klan Hachiko, ilusi air langit harus sangat kuat. Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Melihat mata Fu Hui membiru, Luan merasakan kegelisahan muncul di hatinya. Setelah mengaktifkan teknik Roh Primordial King Fu, kesadarannya akan perasaan ilahi meningkat pesat. Dalam radius seribu kaki, selama itu adalah seseorang dengan level yang sama, tidak ada kesadaran ilahi yang bisa lepas dari indranya. Tidak peduli apapun, ilusi bergantung pada akal ilahi untuk menyelesaikannya. Untuk meluncurkan serangan ilusi, lawan harus menggunakan akal ilahi untuk menyerang lautan kesadarannya sendiri. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang ilusi air langit, Luan tidak menyerang, tapi menunggu Fu Hui bergerak. Fu Hui yang sudah mengambil keputusan tidak mengecewakan Luan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, semburan air naik, membentuk tirai air besar, dan menyapu ke arah Luan. Mata Luan menyipit, langit air lagi. Tian Sui, yang dalam wujud yang sama seperti sebelumnya, bergerak cepat menuju Luan. Namun, ada penyimpangan yang signifikan dalam arahnya. Dia tidak menyerang Luan secara langsung. Sebaliknya, dia bergegas menuju sisi kanan Luan. Jarak antara keduanya kurang dari 25 ribu kaki. Bagi anggota klan Hachiko, mustahil mereka melakukan kesalahan seperti itu. Artinya lawan melakukannya dengan sengaja. Apapun yang terjadi, kabur dulu. Luan segera terbang menuju sisi lain. Fu Hui tidak keberatan, dia mengangkat tangan kirinya, dan dalam sekejap, tirai air besar lainnya muncul, menyapu ke arah Luan. Serangan menjepit pasti akan mengurangi jangkauan pergerakan Luan. Luan tahu dia tidak bisa berhenti. Melihat tirai air di depannya, dia langsung meninju. Dengan dukungan dari tanah, tinju es melebar ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menghantam layar air dengan keras. Ledakan. Sebuah lubang muncul di tirai air, dan untuk menghindari bertabrakan dengan air langit, Luan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam kepalaan es, melarikan diri dari tirai air. Fu Hui tidak merasa kalah, dia terus mengendalikan tirai air menuju tangan es Luan. Skywater menutupi kepalaan es dengan erat, tidak meninggalkan celah atau celah. Bang! Sebuah es menembus air langit, Luan melarikan diri dari es tersebut. Tubuhnya selalu tertutup es, dengan cara ini dia selalu bisa melindungi dirinya sendiri. Perasaan ketuhanan tidak dapat menembus deep ice untuk menyerang lautan kesadaran, hanya udara dingin saja yang cukup untuk menghancurkan perasaan ketuhanan. Luan tidak keluar dari es kutub hitam tua, tapi Fu Hui tidak panik. Dia terus mengendalikan air langit untuk menelan es di sekitar Luan. Penglihatan Luan benar-benar kabur oleh air langit biru, dan dia tidak bisa melihat dunia luar dengan jelas. Lebih penting lagi, Luan bahkan tidak berani melepaskan persepsinya, karena begitu dia melepaskannya, itu berarti kesadaran ilahinya akan menyebar ke dunia luar. Dengan cara ini, lawannya dapat menggunakan umpan balik persepsinya untuk menyerangnya dengan ilusi, atau bahkan langsung memasuki lautan kesadarannya melalui saluran indera ketuhanan. Luan telah mengendalikan deep ice selama ini, konsumsinya pasti lebih besar daripada lawannya yang mengendalikan air langit. Jika ini terus berlanjut, konsumsinya akan menjadi semakin jelas, dan pada akhirnya, ia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Apa yang harus dia lakukan? Mata Luan serius, pikirannya melayang di lautan kesadarannya. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi lebih dalam. Kemudian, tubuh Luan bergerak sedikit, dan dalam sekejap, es di sekitarnya meledak, menghancurkan tirai air di sekitarnya dalam sekejap. Ledakan Tirai air benar-benar meledak, tetapi segera, tirai air lainnya muncul, dengan cepat mengelilingi Luan. Namun jaraknya sangat jauh, membentuk lingkaran besar dengan diameter 2000 kaki. Tirai air ini tidak menutup, tetapi terus berputar mengelilinginya, seolah tidak ada niat untuk mendekatinya. Mata Luan serius saat dia melihat tirai air besar di sekelilingnya. Dengan peningkatan teknik roh primordialnya, dia bisa merasakan bahwa tidak ada perasaan ketuhanan di ruang sekitarnya, yang berarti lawannya belum melancarkan serangan perasaan ketuhanan padanya. Apa yang lawannya coba lakukan? Saat Luan bingung, tirai air berubah. Suara mendesing. Suara hening tiba-tiba muncul, sangat lembut dan sulit dideteksi. Panah air. Sebuah panah air yang mirip dengan anak panah biasa ditembakkan, langsung menuju ke belakang kepala Luan. Luan telah menyebarkan persepsinya, dan tentu saja, dia segera merasakan keberadaan panah air ini. Kecepatannya sangat cepat, tapi jaraknya ribuan kaki dari Luan, dan mudah baginya untuk menghindarinya. Suara mendesing. Luan dengan cepat menghindar beberapa meter jauhnya. Bang! Panah air itu menyentuh tanah dan langsung menghilang. Ini hanyalah panah air pertama, dan dengan sangat cepat, panah air yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit, langsung menuju ke Luan. Luan tidak menggunakan pertahanan esnya, karena dia ingin menghemat energi. Menggunakan teknik gerakan tubuhnya secara murni untuk menghindari panah air akan menghabiskan sedikit energi, dan ini malah akan menghabiskan energi lawannya. Luan terus-menerus menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk menghindari panah air, dan meskipun tampaknya ada lebih dari 100 ribu anak panah air, Luan mampu dengan sempurna menemukan celah di panah air tersebut, dan dia seperti embusan angin yang mampu tidak ditangkap. Bahkan anggota klan fu di langit pun terkejut melihat teknik gerakan tubuh seperti itu. Teknik gerakan tubuhmu tidak buruk. Salah seorang tua-tua itu berkata, tetapi kamu meletakkan kereta di depan kudanya. Bang! Ketika panah air terakhir mengenai jarak tiga kaki dari Luan, tirai air telah sepenuhnya terkuras oleh panah air, dan telah menghilang sepenuhnya. Pada periode waktu sebelumnya, Luan telah menghindari begitu banyak panah air tanpa mengambil nafas, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia sudah terbiasa dengan tindakan seperti itu, dan mampu menanganinya dengan mudah. Namun, mata Luan tidak rileks, malah menjadi lebih serius. Apa yang lawannya coba lakukan? Bahkan jika dia tidak menghindari serangan sebelumnya, dia bisa menggunakan pertahanan esnya untuk memblokirnya. Apakah lawannya benar-benar ingin bersaing dengannya dalam pertarungan gesekan? Itu tidak benar. Luan memandang Fu Hui dari jauh. Mata Fu Hui begitu serius dan dingin, dan sepertinya dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran gesekan. Jika dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan gesekan, lalu apa yang lawannya coba lakukan? Luan menarik nafas ringan, dan menenangkan dirinya untuk mengamati perubahan yang terjadi setelah pertempuran sebelumnya. Anak panah air yang menghantam tanah sudah dibekukan oleh Deep Ice. Bahkan jika Deep Ice menjadi lebih tinggi, selama itu menjadi Deep Ice, tidak akan ada perubahan. Tidak ada yang berubah, kecuali tubuh Luan bergetar, dan dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik roh primordial King Fu. Kecuali udara. Setelah pertarungan sebelumnya, udara menjadi lebih lembab. Sebagian besar anak panah air membeku, namun sebagian menguap menjadi uap air, melayang di udara. Ketika Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik roh primordial King Fu secara maksimal, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Akal ilahi. Indra ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya, indra ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti dirinya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Luan terkejut. Bagaimana perasaan ilahi dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Teknik roh primordial King Fu miliknya telah diaktifkan selama ini. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya seperti sekarang, dia benar-benar yakin bahwa tidak ada indra ilahi berskala besar yang memasuki jangkauannya. Baru setelah itu dia berani menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindari panah air. Bagaimana indra ketuhanan ini muncul? Tepat pada saat ini, hati Luan bergetar hebat sekali lagi karena dia langsung mengetahui bagaimana rasa ilahi ini muncul. Itu adalah panah air. Itu adalah air surgawi. Tidak diragukan lagi, air surgawi sebenarnya bisa menjadi pembawa indra ketuhanan. Luan bisa membuat penilaian yang begitu berani karena dia telah melihat terlalu banyak indra ketuhanan yang aneh, dan yang paling dekat adalah klan dewa mistik. Master Abadi dan Permaisuri Abadi pernah berkata bahwa seluruh garis keturunan klan dewa mistik dapat digunakan sebagai pembawa indra ketuhanan, tidak seperti klan manusia biasa yang hanya bisa menggunakan lautan kesadaran di otak mereka sebagai pembawa indra ketuhanan. Dan klan Fu, sebagai kepala klan Hachiko, dapat menggunakan air surgawi sebagai pembawa indra ketuhanan bukanlah hal yang mengejutkan. Tidak heran jika Luan tidak dapat mendeteksi keberadaan indra ketuhanan lawan dari awal hingga akhir. Itu karena lawannya telah sepenuhnya menyembunyikan indra ilahi di dalam air surgawi. Serangan tak terduga seperti itu menyebabkan Luan menjadi tidak berdaya sama sekali. Pada saat yang sama ketika Luan membuat keputusan, dia juga bereaksi dengan cepat. Sama seperti sebelumnya, selama dia bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan deep ice, dia percaya bahwa indra ilahi pasti tidak akan mampu menembus deep ice dan menyerang lautan kesadarannya. Oleh karena itu, Luan memilih untuk menutupi kepalanya dengan es terlebih dahulu, lalu dengan cepat menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Tapi, itu masih terlalu lambat. Luan memang berhasil menutupi kepalanya, namun uap air telah mencemari seluruh tubuhnya. Saat indra ilahi telah menyerang tubuhnya, mengikuti indranya dan menyerang lautan kesadarannya. Bang! Ketika deep ice menutupi separuh tubuhnya, tiba-tiba berhenti. Luan juga berdiri tak bergerak, seolah-olah dia kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya, berdiri tegak di tempat. 1845 Di dunia yang indah, Luan tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan kaget. Ini adalah dunia yang dipenuhi cahaya biru yang mengalir. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada puncak, tidak ada dasar, tidak ada arah. Seolah-olah tidak ada habisnya. Saat ini, dia sedang melayang di ruang ini. Dia tidak terbiasa bergerak di ruang ini karena tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan. Dia hanya bisa bergerak di ruang ini. Mata Luan serius. Tanpa ragu, kesadarannya di lautan kesadarannya sepenuhnya dibatasi dan tidak bisa memasuki ruang ini. Ia percaya bahwa kekuatan lawannya tidak akan mampu menembus lautan kesadarannya. Sekarang, dia tidak berada pada titik awal kesadarannya. Jika tidak, kesadarannya yang kuat pasti akan menyebabkan alam ilusi unik ini meledak. Dia masih terpengaruh oleh ilusi air surgawi. Luan mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, dia tidak menyangka uap air itu mengandung kesadaran. Ini tidak mungkin untuk dicegah. Namun, dia tidak punya waktu untuk merasa frustrasi. Pertama, dia harus mencari tahu apakah ini adalah alam ilusi yang benar-benar membingungkan kesadaran atau apakah itu benar-benar ruang khusus. Keduanya sangat merepotkan. Jika itu adalah alam ilusi yang membingungkan kesadaran, alam ilusi yang kuat tidak perlu dipertahankan. Luan percaya klan Fu bisa melakukan ini. Fu Hui bisa memanfaatkan waktu ketika dia berada di alam ilusi untuk menyerangnya. Dia tidak akan mampu membela diri dan pasti akan dikalahkan. Jika itu adalah ruang yang benar-benar istimewa, seperti situasi yang pernah dihadapi Luan sebelumnya, seperti roda takdir dari hirarki gereja dewa spiritual, atau kemampuan unik pencuri roh gagak hitam, itu juga sangat sulit untuk dihadapi. Dengan, karena meski begitu, kemungkinan besar lawan bisa bergerak dan tetap membunuhnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana situasinya, Luan harus keluar dari sini secepat mungkin. Namun, yang membuat tubuh Luan menjadi dingin adalah sejak mata lawannya membiru, dia telah menggunakan teknik roh primordial King Fu untuk melawannya. Dia percaya bahwa alam ilusi normal tidak akan efektif melawannya. Sekalipun efektif, mereka akan langsung rusak. Namun, dia masih terpengaruh oleh alam ilusi lawannya bahkan setelah menggunakan teknik roh primordial King Fu. Selain itu, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada dunia ini. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan alam ilusi lawannya berada di atas kemampuannya. Ilusi air surgawi sesuai dengan namanya. Namun, pertarungan ini terkait dengan bisa atau tidaknya dia menikahi Fuyu. Urgensi dalam hati Luan tidak terbayangkan, dan saat ini, dia juga telah mencapai ketenangan mutlak. Dia melayang dalam cahaya yang mengalir dan dengan cepat melihat sekeliling. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, pasti ada cara untuk menolaknya. Luan benar-benar ingin melepaskan energi kematian dalam pengertian ketuhanan Kaiki. Dia yakin hal itu pasti akan mempengaruhi ruang ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya atas permintaan Fuyu. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, dua anak panah energi tipis ditembakkan. Ini adalah kesadaran yang telah dia pisahkan dari tubuh kesadarannya saat ini. Dia ingin melihat apakah dunia ini akan berakhir. Suara mendesing. Bersenandung. Tiba-tiba, dua riak muncul, menyebar kira-kira seribu kaki dari Luan. Cahaya yang mengalir terus melonjak. Tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti batas, karena masih ada cahaya yang mengalir di dunia luar. Bagaimana bisa ada penghalang? Tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat berenang di ruang khusus ini dan bergegas menuju salah satu arah. Luan berenang sejauh seribu kaki selama lebih dari sepuluh napas sebelum dia mencapainya. Dia sampai di depan riak yang baru saja tenang. Dia tiba-tiba mengayunkan lengannya ke belakang dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Bang! Dalam sekejap, riak yang lebih besar bahkan cahaya biru yang mengalir di seluruh ruangan menjadi ilusi dan kabur. Melihat perubahan ini, Luan sangat senang. Dia segera menekan ke depan dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh! Seluruh ruang mulai bergetar hebat dan banyak cahaya yang mengalir hancur. Tidak hanya lampu yang mengalir, tetapi bahkan penghalang seluruh ruangan pun retak. Aura dunia nyata terus mengalir deras ke dalam. Pada saat ini, suara air tiba-tiba muncul di ruang khusus ini. Di saat yang sama, pukulan Luan meleset. Perasaan menggunakan kekuatan yang salah menghampirinya, menyebabkan tubuhnya jatuh tak terkendali ke depan. Jantung Luan berdetak kencang saat dia buru-buru melihat ke depan. Itu menghilang. Penghalang telah hilang. Luan dengan cepat melihat ke sekeliling. Dia melihat retakan yang baru saja muncul dengan cepat membaik dan menghilang hampir seketika. Cahaya yang mengalir dipulihkan dan melayang di seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Luan mengerutkan kening. Ini seharusnya bukan hilangnya penghalang. Bagaimanapun, mengubah struktur ruang sangatlah sulit, dan pastinya tidak akan sesederhana itu. Ruangnya tidak banyak berubah. Kemungkinan yang paling mungkin adalah ruang itu tiba-tiba meluas, dan penghalang itu mundur ke tempat yang lebih jauh. Mata Luan menjadi dingin. Karena penghalang itu semakin menjauh, dia akan berenang lebih jauh. Besar kecilnya ruang ini harus dikaitkan dengan kekuatan lawan. Jaraknya pasti terbatas. Dia seharusnya bisa segera menemukannya. Memikirkan hal ini, Luan segera bergegas ke depan dan bersiap untuk berenang ke depan. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, cahaya biru yang mengalir di seluruh ruangan tampak menjadi hidup. Mereka terbang menuju Luan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Luan. Luan terkejut. Jika dia berada di tanah, dia mungkin bisa menghindari cahaya yang mengalir ini. Tapi di ruang terapung seperti itu, dia tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan. Sangat sulit untuk bergerak. Suara mendesing. Cahaya yang mengalir pertama menembus punggung Luan. Luan dengan cepat menghindar ke samping dan nyaris menghindarinya. Cahaya yang mengalir hampir melewati tubuh Luan. Aliran cahaya kedua menembus dada Luan. Aliran cahaya ketiga menembus kepala Luan. Luan membungkukkan tubuhnya sekuat tenaga untuk menghindarinya. Tapi saat ini, aliran cahaya keempat sudah ada di depannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Cahaya yang mengalir berada kurang dari dua kaki di depan wajahnya. Luan tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Dia bereaksi secara naluriah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan cahaya yang mengalir. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Telapak tangannya akan terpotong oleh cahaya yang mengalir, dan kepalanya akan tertusuk. Apakah dia bisa memblokirnya? Namun, Bang! Mata Luan terkejut. Kenyataannya benar-benar di luar dugaannya. Dia menamparkan cahaya yang mengalir dengan telapak tangannya, dan cahaya yang mengalir itu benar-benar terlempar. Meskipun cahaya yang mengalir sangat kuat dan menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada telapak tangannya dan hanya meninggalkan goresan dangkal. Dalam sekejap, kepercayaan diri Luan kembali pulih. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat tangannya untuk memblokir serangan cahaya yang mengalir di sekitarnya. Dia bahkan mengambil dua dari cahaya yang mengalir dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan cahaya yang mengalir lainnya. Dalam waktu singkat, cahaya yang mengalir dipaksa mundur oleh perlawanan Luan dan tidak bisa mendekatinya. Sosok Luan terus bergerak dalam aliran cahaya. Dia, yang tidak memiliki apapun untuk diandalkan, mulai bergerak dengan bantuan cahaya yang mengalir. Tapi Luan tidak bisa puas dengan situasi saat ini karena dia harus keluar dari ruang ini. Kalau tidak, lawannya bisa memberikan pukulan fatal pada tubuhnya kapan saja. Jika dia keluar terlambat, dia mungkin terbaring di piringan sepanjang 10 ribu kaki menunggu kematian ketika dia membuka matanya ketika kembali. Dia harus sampai ke benteng. Luan mengertakkan gigi. Setelah menghindari aliran cahaya di sekelilingnya, dia dengan cepat berenang ke depan. Sosoknya melewati banyak cahaya yang mengalir, tampak sangat misterius dan luar biasa. Namun, tidak peduli betapa misterius dan luar biasa itu, Luan bukanlah dewa. Apa yang bisa dia lakukan sepenuhnya didasarkan pada kekuatannya sendiri, tidak lebih. Saat dia berlari keluar kurang dari 200 kaki, tiba-tiba semua cahaya yang mengalir di seluruh ruang terbang ke arahnya. Cahaya yang mengalir tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran kedap udara, terhubung satu sama lain dan menyatu menjadi satu. Tidak ada celah sama sekali. Pusaran itu sangat kuat. Dengan kekuatan Luan, mustahil untuk membukanya dan melarikan diri darinya. Luan yang berada di tengah pusaran sangat terkejut. Dia buru-buru mencoba tujuh puncak. Namun kecepatan pusarannya terlalu cepat. Celah di bagian atas dengan cepat menutup dan tertutup sepenuhnya sebelum Luan dapat melarikan diri. Ledakan. Tubuh Luan benar-benar terperangkap dalam pusaran biru. Pada saat yang sama, pusaran biru terus mendekat. Dalam waktu singkat, pusaran tersebut telah menyusut dari ketinggian 100 kaki menjadi kurang dari 10 kaki. Tepatnya, tingginya 6 kaki, sama tingginya dengan Luan. Cahaya biru yang mengalir melingkari tubuh Luan seperti pita yang tak terhitung jumlahnya, mengikatnya rat-rat. Tubuh Luan tidak memiliki satu celah pun. Seluruh tubuhnya seperti pangsit, melayang di udara, tidak bisa bergerak. Di dunia nyata. Setelah melakukan semua ini, Fu Hui menghela nafas panjang, seolah dia benar-benar kelelahan. 1846. Di atas piring bundar, udara dingin sangat menyengat. Fu Hui dan Luan berdiri terpisah lebih dari 2000 kaki. Saat ini, meskipun Fu Hui tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mata birunya sedikit berkedip. Benar sekali, kesadarannya lelah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan ilusi air langit, masih sangat sulit untuk mengalahkan Luan. Yang paling mengejutkannya, dan harus diakui, adalah kesadaran Luan mengandung kekuatan khusus. Itu sangat kuat hingga membuat jantungnya berdebar. Kenyataannya, ruang yang menjebak Luan tidak seharusnya seperti ini. Itu adalah ruang ilusi lengkap yang persis sama dengan dunia nyata. Sangat sulit menemukan cara untuk menerobosnya. Tapi yang mengejutkannya adalah kesadaran Luan terus menyebarkan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini benar-benar memberikan tekanan besar pada ilusi air langit miliknya, dan terus melawan ilusi air langit. Kekuatan ini sebenarnya mencegah ilusi air langit terbentuk sepenuhnya. Itu hanya bisa mengambil bentuk dasar dari ruang cahaya yang mengalir. Meski begitu, Fu Hui harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankannya. Jika dia lengah, itu bisa runtuh kapan saja. Tidak hanya itu, jangkauan ruangnya juga sangat sempit karena kekuatan Luan. Itulah mengapa Luan bisa menyentuh tepinya dengan mudah. Alasan mengapa Edge tiba-tiba melebar selama periode ini sangatlah sederhana. Hal ini terlihat dari situasi Luan di kejauhan. Pada saat ini, Luan sepenuhnya dikelilingi oleh air langit. Dia berada di tengah-tengah kubus air langit yang panjangnya tiga ribu kaki. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Fu Hui untuk memperkuat teknik ilusinya. Air langit mengandung kesadaran yang sangat besar, itulah sebabnya dia bisa memperluas ruang cahaya yang mengalir dan menggunakan cahaya yang mengalir untuk menyerang Luan. Tapi dia tidak menyangka cahaya yang mengalir tidak mampu membahayakan kesadaran Luan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Pertama, dia menahan Luan dan tidak membiarkannya bangun. Sulit. Sangat rumit. Fu Hui menarik nafas dalam-dalam. Melihat Luan di skywater yang jauh, tatapannya menjadi sangat dingin. Betapapun rumitnya, dia berhasil mengendalikannya. Klan Fu adalah kepala klan Hachiko. Kekuatan air langit tak tertandingi. Sulit untuk menangkap Luan, tapi setelah menangkapnya, akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Dia akhirnya bisa mengeluarkan sebagian dari kesadaran spiritualnya untuk mengendalikan teknik rahasia dan menyerang Luan. Membunuh. Membunuh atau tidak membunuh. Bagaimanapun juga, Luan adalah orang yang disukai Tuan Muda. Jika dia membunuhnya, dia pasti akan menderita di masa depan. Namun meski begitu, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Tuan Muda menikah dengan orang luar. Kualifikasi apa yang dimiliki orang ini untuk mendapatkan Tuan Muda? Membunuh. Setelah mengambil keputusan cepat, Fu Hui mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bagian dalam air surgawi yang berjarak 20 ribu kaki mulai melonjak dengan hebat. Makhluk yang tampak seperti ikan paus muncul, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari ikan paus. Panjangnya setidaknya 2 ribu kaki, dan permukaannya sangat halus. Ada cahaya aneh yang berkedip-kedip di dalam tubuhnya. Meskipun Luan sudah terkendali, Fu Hui tidak lengah. Dia tidak menutup jarak dan memberikan pukulan fatal pada Luan. Dia tidak memberi kesempatan pada Luan. Makhluk biru ini bernama Lansing. Itu adalah salah satu seni mistik offensive Tiansui. Setelah ditelan oleh Lansing, Lansing akan dengan cepat menyusut dan menekan kekuatannya hingga batasnya. Kemudian, ia akan meledak, menghancurkan semua yang ada di perutnya hingga berkeping-keping. Luan memiliki deep ice di tubuhnya dan berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Fu Hui. Langkah ini tidak akan membuat Luan hancur berkeping-keping, tapi setidaknya akan membuatnya berada di ambang kematian. Mengenai apakah dia akan selamat, itu terserah langit. Di bawah kendali Fu Hui, Paus Biru di air surgawi bergerak. Paus Biru berenang menuju Luan di tengah air surgawi. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan Luan dalam satu tegukan. Bang! Paus Biru menutup mulutnya dan Luan memasuki tubuh Paus Biru sepenuhnya. Selanjutnya, dia dengan cepat memasuki posisi paling sentral dari Paus Biru. Melihat ini, 10 ribu anggota Klan Fu di langit menarik nafas dalam-dalam. Lalu, mereka menghela nafas panjang. Wajah mereka menjadi rileks. Itu stabil. Selama Luan terkena gerakan ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Di selatan langit, Fu yang akhirnya sedikit menganggupkan kepalanya. Hasil terbaik adalah mengalahkan Luan terlebih dahulu. Dia tidak menindas Luan dalam hal tingkat kultivasi. Dia mengalahkan Luan sepenuhnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Dengan cara ini, Luan tidak punya alasan untuk pilih-pilih. Fu Meng tampak khawatir. Dia berbalik untuk melihat putrinya di sampingnya. Namun, Fuyu lebih tenang dari yang dia duga. Ekspresinya tidak banyak berubah. Dia diam dan fokus pada pertarungan di pelat bundar. Kenyataannya, Fu Meng tahu betul bahwa hasil pertempuran hari ini sudah jelas. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Luan cepat atau lambat akan kalah. Namun, dia khawatir Fuyu akan sangat sedih jika dia kalah begitu cepat. Di atas piring bundar, semuanya tidak berhenti. Setelah Lansing menelan Luan dan menempatkan Luan di tengah, Fu Hui meraung. Di saat yang sama, dia memutar tangan kanannya dan mengepalkannya. Saat itu juga, Lansing berputar di sekitar tengah piring bundar. Akhirnya berhenti di tengah. Tubuhnya bergetar hebat. Bahkan Skywater setinggi seribu kaki mulai bergetar. Setelah itu, tubuh setinggi 200 kaki itu mulai menyusut dengan cepat. 100 kaki. 500 kaki. Kecepatan penyusutannya sangat cepat. Dalam sekejap, ukurannya hanya 10 kaki. Itu masih menyusut. Akhirnya, di depan mata semua orang, Lansing telah sepenuhnya berubah menjadi bola setinggi 10 kaki. Tapi, yang lebih menakutkan lagi adalah tidak ada satupun jejak energi di dalam Lansing setinggi 200 kaki itu. Semuanya dengan cepat dikompres ke dalam bola setinggi 10 kaki ini. Untuk melakukan ini, seseorang harus sangat cepat dan bertenaga. Di saat yang sama, konsumsi energi untuk menghadapi Fuhui jelas tidak sedikit. Namun, tidak peduli seberapa besar konsumsinya, itu sepadan. Satu langkah untuk menentukan kemenangan. Merusak. Fuhui meraung. Saat itu juga, cahaya biru yang menakutkan meledak di Skywater. Itu langsung menelan seluruh Skywater dan menembus dunia luar. Cahaya biru yang menakutkan segera menyebabkan semua guru surgawi tingkat 8 memalingkan muka. Cahaya ini terlalu menyilaukan. Bahkan orang luar seperti mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Hanya guru surgawi dari alam yang lebih tinggi yang dapat terus melihatnya. Setelah beberapa saat cahaya biru, diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Ledakan mengerikan itu menyebabkan seluruh pelat bundar berguncang. Titik tertinggi dari lempeng bundar itu terangkat secara paksa dari permukaan laut sejauh lebih dari 10 kaki. Dalam ledakan yang mengerikan itu, semua deep ice di tanah terhempas. Bahkan air laut di luar lempeng bundar itu terdorong ke atas oleh kekuatan mengerikan ini, menciptakan gelombang setinggi ribuan kaki, menyebar dengan liar hingga jarak 20 ribu kaki jauhnya. Kekuatan ledakan lansing bahkan memaksa Fuhui, yang berada 20 ribu kaki jauhnya, mundur sejauh 500 kaki. Lansing bahkan menutup matanya dan memalingkan muka di bawah cahaya biru yang menyilaukan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dampak ledakan agar dia tidak terluka. Namun, lansing tidak menyerah pada akal sehatnya. Bahkan dalam ledakan dahsyat seperti itu, dia sangat berhati-hati dan terus merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan ledakannya sangat dahsyat, namun kecepatan menghilangnya juga sangat cepat. Dengan sangat cepat, dampaknya menyebar ke seluruh pelat bundar. Cahaya biru juga menghilang. Fuhui buru-buru membuka matanya dan melihat lokasi ledakan di kejauhan. Setelah melihatnya, lansing tercengang. Di mana dia? Lansing membelalakan matanya untuk melihat, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin untuk melarikan diri setelah ditelan oleh lansing. Dia sangat yakin akan hal ini. Mungkinkah, Luan benar-benar tidak bisa menahan ledakan lansing dan benar-benar hancur berkeping-keping. Hati Fuhui bergetar. Dia kesal dan tiba-tiba mengerti. Luan adalah seseorang yang tumbuh di dunia luar. Dia bukanlah seseorang yang tumbuh di klan Hachiko. Dia tidak menerima harta karun langit dan bumi untuk memperkuat tubuhnya. Bagaimana kekuatan tubuhnya bisa dibandingkan dengan mereka? Dia sepenuhnya menggunakan standar-standar klan. Luan tidak mungkin menahan ledakan lansing. Ini sudah berakhir. Dia benar-benar membunuh Luan. Meskipun Fuhui sangat ingin membunuh Luan, hatinya langsung menjadi dingin. Ini karena dia harus menghadapi kemarahan Tuan Muda. Apa yang harus dia lakukan? Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin kencang muncul di belakangnya. Itu benar. Itu ada di belakangnya. Itu tepat di belakangnya. Setelah Fuhui merasakan hembusan angin ini, tubuhnya gemetar bahkan mati rasa. Dalam bahaya yang ekstrim, dia secara naluriah bergegas maju. Di saat yang sama, dia ingin berbalik dan melihat ke belakang. Namun, sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Kekuatan yang sangat dingin menembus punggungnya dan langsung menembus dadanya. Darah segar muncrat. Di belakang Fuhui, Luan berlumuran darah. Matanya sangat tenang. Dia memegang belati itu erat-erat dengan kedua tangannya dan terus menusuk ke depan. 1847 Melihat pemandangan ini, 10.000 anggota klan Fu di langit semuanya terkejut dan mengerutkan kening. Terlepas dari apakah mereka mau mengakuinya atau tidak, pemandangan ini terjadi tepat di depan mata mereka. Luan memegang belati itu erat-erat dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus dada Fuhui. Karena kelembaman yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat, keduanya jatuh ke depan dan jatuh ke tanah. Udara dingin yang menakutkan terus memasuki tubuh Fuhui. Meski udara dingin tidak mampu membekukan pembuluh darahnya, tetap saja membuatnya merasa sangat kedinginan. Ki seluruh tubuhnya stagnan dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di darat, Fuhui mencoba yang terbaik untuk berbalik dan melawan Luan. Meskipun dia berhasil berbalik, dia masih ditekan oleh Luan. Frost Dagger yang ditusukkan ke punggung Fuhui tidak ditarik keluar. Luan menarik tangannya dan menggunakan tangan kirinya untuk memegang leher Fuhui. Dia mengangkat tangan kanannya dan Frost Dagger muncul di tangannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk kepala Fuhui. Suara mendesing. Bang! Mata Fuhui melebar dan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Frost Dagger tidak menusuk kepalanya. Sebaliknya, benda itu mendarat di samping telinganya. Kekuatan Luan begitu besar hingga mematahkan Frost Dagger. Seluruh pelat melingkar bergetar. Sudah berakhir. Dia telah kalah. Fuhui menatap kosong ke arah Luan yang menekannya. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Dia adalah anggota klan Fu dan memiliki martabat mutlak. Dia tidak akan melawan dalam keadaan seperti itu. Aku mengaku kalah. Suara Fuhui tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga semua orang dan melayang di atas lautan. Gemuruh. Air laut di kejauhan melonjak kembali dan menghantam lempeng melingkar dengan keras. Namun, hal itu tidak mampu menyebabkan pelat melingkar tersebut bergerak. Setelah mendengar Fuhui mengaku kalah, Luan melepaskan tangan kirinya yang menekan Fuhui. Dia berdiri perlahan dan berdiri di bawah 10,000 orang di langit. Dia telah menang. Dia akhirnya menang. Di bawah sinar matahari yang cerah, pakaian Luan compang kemping. Darahnya membasahi sisa pakaian dan mengalir ke tanah seperti sungai. Luka di lengan dan betisnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Tulangnya benar-benar terlihat. Orang awam pasti merasa mual hanya dengan melihat pemandangan ini. Seni kembali ke surga di tubuhnya akan aktif dengan sendirinya untuk menyembuhkan luka Luan, tetapi Luan sepenuhnya mengendalikannya, tidak membiarkan satu pun jejak kiabadi terekspos. Ini adalah permintaan Fuyu, dan Luan harus melakukan hal yang sama. Dia tidak bisa melibatkan sengoku. Meskipun aura surgawi dari teknik kembali ke surga sulit untuk diekspos, dia percaya bahwa itu tidak dapat disembunyikan dari mata banyak master klan Fu. Luan hanya bisa membiarkan darah mengalir dengan bebas. Luka-lukanya tidak akan berkurang dan hanya akan bertambah parah. Setelah Fu Hui mengaku kalah, salah satu tetua bergegas menuju piringan bundar setinggi 10,000 kaki itu dan mengangkat Fu Hui, mencabut belati yang ditusupkan ke punggung Fu Hui. Belati itu menembus dada kanan Fu Hui dan bukan kirinya, sehingga tidak melukai jantungnya. Meski lukanya serius, namun tidak akan merenggut nyawa Fu Hui, dan tidak meninggalkan luka tersembunyi. Di langit, Penatua Inti yang bertugas mengelola para peserta mengerutkan kening. Dia menoleh kedua murid di belakangnya dan berkata, hati-hati dengan kekuatan spasialnya. Kekuatan spasial. Keduanya tercengang saat mendengar ini. Faktanya, mereka tidak tahu bagaimana Luan bisa lolos dari ledakan Lansing dan tiba-tiba muncul di belakang Lansing. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, Elder, apa yang baru saja terjadi? Penatua Inti menarik nafas dalam-dalam. Wajar jika kedua murid itu tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang berada di piringan bundar, dan berkata dengan serius, sebelum Lansing benar-benar mengecilkan ledakannya, dia telah berhasil melarikan diri dari ilusi. Alasan kenapa dia mampu menahan ledakan adalah karena dia menggunakan kekuatan spasial dan deep ice secara bersamaan. Penatua Inti benar, itu adalah kebenarannya. Menggunakan teknik rahasia yang kuat seperti Lansing berarti Fu Hui harus menggunakan divine sense dalam jumlah besar untuk bersiap. Rasa ilahi di lautan kesadarannya terbatas. Menggunakan sebagian besar divine sensenya berarti dia memiliki lebih sedikit divine sense untuk menekan ilusi Luan. Dengan lebih sedikit rasa ilahi, teknik roh primordial penyembunyian cahaya Luan lebih unggul. Dia dengan paksa melepaskan diri dari cahaya biru yang mengikatnya dan dengan cepat sampai di tepi penghalang, membombardirnya dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, ketika Lansing menyusut hingga 80 kaki, Luan berhasil melarikan diri dari ilusi. Namun, ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Fu Hui, tetapi rencananya sukses sempurna. Menggunakan sebagian dari divine sensenya untuk menggunakan Lansing, dia menggunakan waktu Luan melarikan diri dari ilusi untuk membiarkan Lansing memakan Luan. Dengan cara ini, bahkan jika Luan telah lolos dari ilusi, dia harus menahan dan ledakan Lansing. Fu Hui tidak melakukan kesalahan dari awal sampai akhir, tapi dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka Luan akan memiliki kekuatan spasial yang begitu kuat. Ketika Luan menjadi guru surgawi tingkat 7, dia memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang secara paksa. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari perampok langit. Itu adalah langkah milik klan penyebaran bintang. Saat itu, dia sudah memiliki kemampuan seperti itu, apalagi sekarang dia sudah menembus level 8. Luan telah lama mengetahui bahwa ketika dia berhasil menembus level 8, kekuatan spasialnya akan meningkat pesat. Itu bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Meski tidak sebagus empat jenis roda takdir dalam garis keturunannya, itu bisa digunakan untuk membuat lawannya lengah di saat-saat kritis. Setelah Luan bangun, dia dikelilingi oleh ruang biru murni. Setelah merasakan penindasan gila-gilaan di ruang angkasa, dia, yang berada di tengah, ingin melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, di bawah tekanan yang begitu mengerikan, sulit baginya untuk bergerak. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia secara paksa menciptakan ruang dan segera bersembunyi di dalamnya. Pada saat yang sama, dia meringkuk tubuhnya sebanyak mungkin, membenamkan kepalanya di antara lutut, menutupi kepalanya dengan tangan, dan menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu, Lan Sing meledak. Ledakan mengerikan itu telah menghancurkan ruang tersebut dengan paksa dan segera mempengaruhi ruang yang dia ciptakan. Ledakan itu telah menghancurkan ruangnya dan juga menghancurkan deep ice di sekitarnya. Itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Namun, meski begitu, semua yang dilakukan Luan memiliki efek yang sangat jelas. Ruang yang terisolasi telah mengimbangi dampak yang cukup besar. Selain perlindungan deep ice, anggota badannya, dan bagian belakang tubuhnya, kepalanya tidak terlalu terkena dampaknya. Dia mampu tetap sadar. Ledakan tersebut menyebabkan es kutub hitam tua di tanah meledak. Luan, yang telah menahan kekuatan ledakan, tidak berhenti. Dia segera menutupi dirinya dengan deep black polar ice lagi. Dia meringkuk, menyebabkan esnya tidak terlalu besar. Dia bersembunyi di dalam es kutub hitam tua yang meledak dan bergegas menuju Fuhui. Akhirnya, dia berhenti di belakang Fuhui. Dia memanfaatkan keterkejutan Fuhui dan mulai bergerak. Fuhui tertangkap basah dan tidak bisa melawan. Namun, yang tidak diharapkan Luan adalah klan Fu akan menepati janjinya. Bahkan ketika dia hendak membunuh Fuhui, tidak ada yang turun tangan untuk menghentikannya. Setelah Penatua Inti menceritakan semua yang baru saja terjadi, dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang kedua murid itu. Anak ini tidak sederhana. Jangan menunjukkan belas kasihan. Gunakan teknik rahasia terbaikmu untuk menyerang. Dia terluka parah sekarang, jadi kita harus mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Kedua murid itu gemetar ketika mendengar ini dan segera mengangguk. Iya. Penatua Inti dipelat melingkar setinggi 10 ribu kaki dengan cepat membawa Fuhui pergi untuk perawatan. Saat mereka berdua pergi, suara tumpul tiba-tiba meledak dari jarak jauh Bang. Sesosok muncul di sisi pelat bundar yang berjarak 40 ribu kaki dari Luan, menyebabkan seluruh pelat bundar itu sedikit bergetar. Sangat cepat. Bahkan 10 ribu anggota klan Fu terkejut. Belum genap 10 detik berlalu sejak Fuhui mengaku kalah. Sepertinya pertarungan tim tech ini jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Alis Luan semakin berkerut. Namun, ini adalah aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Tindakan Fu Klan tidak salah. Semua orang memandang Luan. Meski terkejut karena Luan mampu memenangkan ronde pertama, namun mustahil baginya untuk memenangkan ronde kedua. Tubuhnya terluka parah dan pendarahan cukup untuk mengalahkannya. Bagaimana dia akan terus berjuang? Pada saat ini, anggota klan Fu dipelat melingkar setinggi 10 ribu kaki tidak membuang waktu. Dia segera mengangkat tangannya dan berteriak, Saya Fuheng, tolong beri saya bimbingan Anda. Suara pihak lain menyebar jauh dan luas. Luan, yang terengah-engah tanpa henti, akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Luan berdiri tegak, meski tulang punggungnya terbuka, tetap saja sama. Tubuhnya berlumuran darah, tapi itu tidak mempengaruhi auranya. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk ke arah Fuheng. Silakan. 1848. Ombaknya terus menerjang lempengan bundar itu. Seiring berjalannya waktu, laut menjadi semakin bergejolak. Saat Luan berkata, Tolong, Fuheng tidak ragu-ragu dan langsung menyerang. Ledakan. Gelombang deras muncul dan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, seekor burung raksasa yang terbentuk dari air di surga terbentuk di langit. Ketika ia melebarkan sayapnya, panjangnya hampir 3.000 kaki, menghalangi hampir separuh sinar matahari. Luan berada tepat di bawah bayang-bayang burung raksasa ini. Luan memandangi burung raksasa itu dan tubuhnya bergetar. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu teknik rahasia klan Fu. Semua teknik klan Hachiko adalah teknik rahasia. Namun, dia tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Terlebih lagi, mereka sangat berbeda. Teknik ini saja sudah cukup untuk mengalahkan semua orang dari alam yang sama di delapan benua kuno. Burung raksasa itu berjarak lebih dari 2.000 kaki dari lempeng bundar, hampir 3.000 kaki. Burung raksasa itu mengeluarkan teriakan yang panjang dan jelas, dan dalam sekejap, ia mengepakkan sayapnya ke depan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, peluru air yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju separuh arena seperti tetesan air hujan. Setiap peluru air memiliki diameter lebih dari 10 kaki dan sangat kuat. Melihat ini, hati Luan bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik surga dengan efek area yang begitu kuat. Luan memperhatikan bahwa mata lawannya tidak membiru. Ini berarti mungkin tidak ada rasa ilahi di dalam air. Namun, Luan tidak berani bertaruh mengenai hal ini. Bagaimana jika kendali lawannya terhadap divine sense-nya begitu kuat sehingga dia tidak perlu membirukan matanya. Oleh karena itu, Luan segera bergerak cepat untuk menghindari peluru air yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Di saat yang sama, dia terus mengeluarkan udara dingin ke sekeliling dirinya. Selama ada udara dingin, uap air dalam jarak seribu kaki akan membeku. Dengan cara ini, meskipun ada rasa ilahi di dalam air, itu tidak akan mampu melukai Luan. Namun, kekuatan ledakan peluru air benar-benar menakutkan. Peluru airnya sangat padat sehingga Luan bisa menemukan celah untuk menghindarinya. Namun, meski dia tidak terkena peluru air secara langsung, gelombang kejutnya saja sudah cukup membuat Luan tidak nyaman. Setelah menghindari dua peluru air, mata Luan menyipit. Dia langsung mengerti apa yang lawannya coba lakukan. Serangan lawannya sepertinya ditujukan padanya, namun kenyataannya, itu tidak ditujukan padanya. Itu ditujukan pada S di piring bundar. Alasan mengapa Luan memperhatikan hal ini adalah karena dia sudah sangat terkejut. Saat dia bertarung dengan Fu Hui, dia sudah menunjukkan kemampuan gerakannya. Secara logika, lawannya seharusnya tidak menggunakan serangan seperti itu. S di tanah tidak tebal. Bagian yang paling tebal hanya beberapa kaki tebalnya. peluru air bisa menghancurkannya sepenuhnya. Tujuan lawannya adalah menghilangkan S di tanah dan membuatnya kehilangan kekuatannya. Mata Luan serius saat dia berteriak, Urat of the Ocean. Weng! Dalam sekejap, lapisan S setebal 500 kaki menutupi area seluas lebih dari 25 ribu kaki. The Urat of the Ocean hanyalah teknik surgawi kelas 7. Itu tidak menghabiskan banyak energi Luan. Biarpun Luan menggunakannya terus-menerus, itu tidak akan menjadi masalah. S di tanah hanya terkelupas oleh peluru air. Itu tidak sepenuhnya hancur. Lapisan S yang sangat besar langsung memperbaiki seluruh area. Dibutuhkan banyak energi untuk menghancurkannya sekarang. Tidak hanya itu, Luan masih terbang di sepanjang tepian dan terus-menerus melepaskan Ocean Sfuri. Dalam waktu singkat, tiga perempat tepinya telah berubah menjadi lapisan deep ice setebal 500 kaki. Fu Heng mengerutkan kening saat menyaksikan adegan ini. Dia tidak menyangka Luan akan mengetahui niatnya begitu cepat, dan dia langsung meraum marah sambil menepukan telapak tangannya ke arah Luan dari jauh. Kicauan. Burung raksasa di udara menjerit nyaring. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan segera menukik ke arah Luan. Melihat ini, mata Luan menyipit. Jika burung raksasa ini memusatkan kekuatannya dan bahkan meledak, ia mungkin masih dapat mengancam sebagian lapisan es. Jika itu benar-benar membuat lubang di lapisan es, itu akan sangat merugikan. Dia harus menghentikan burung raksasa ini. Bang. Luan berdiri diam dalam sekejap, lalu telapak tangan kanannya terangkat. Gemuruh. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar muncul. Telapak tangan ini memiliki diameter setidaknya 2.500 kaki. Tidak jauh berbeda dengan burung raksasa di atas. Saat telapak tangan raksasa muncul, banyak orang di langit mengerutkan kening. Telapak tangan ini benar-benar berbeda dari yang dia gunakan saat bertarung dengan Fuhui. Telapak tangan sebelumnya hanyalah bentuk telapak tangan deep ice biasa. Dengan kata lain, itu tidak jauh berbeda dengan patung es. Tapi kali ini berbeda, meski bentuknya sama dengan telapak tangan, strukturnya sangat berbeda. Sekilas transformasi ini terlihat jelas. Permukaan telapak tangan tidak lagi licin dan bulat, melainkan dipenuhi tepian yang tajam. Itu seperti sepotong logam raksasa yang dibangun menjadi sebuah mesin. Ini benar-benar sebuah karya seni yang terbentuk dari superposisi es. Tidak peduli apakah itu tekanan yang dapat ditahannya atau kerusakan yang ditimbulkannya, itu telah melampaui telapak tangan sebelumnya. Gemuruh. Burung raksasa itu menghantam telapak tangan raksasa itu. Permukaan telapak tangan raksasa itu mulai retak. Seluruh telapak tangan raksasa itu bergetar hebat dan bahkan satu jarinya pun patah. Tapi itu saja, ledakan burung raksasa itu tidak menghancurkan seluruh telapak tangan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa misteriusnya struktur telapak tangan ini. Di langit, ekspresi seorang tetua berubah serius saat dia bergumam. Teknik es misterius. Para murid di sekitarnya terkejut ketika mereka buru-buru bertanya, Tuan, bukankah itu teknik rahasia klan Kang? Bagaimana anak ini mendapatkannya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjawab. Dia tidak yakin dengan jawabannya. Namun, dia menoleh untuk melihat ke langit selatan, tempat Tuan Muda berada. Klan Kang pasti tidak akan menyerahkan teknik rahasianya kepada Luan. Klan Fu juga tidak akan melakukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Muda. Pikiran ini tidak hanya muncul di benaknya, para tetua lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Terutama Fu Yang dan Fu Meng. Fu Yang menoleh ke putrinya dan berkata, Tahukah kamu? Jika kita memberikan teknik rahasia ini kepada Luan, itu berarti kita akan menyinggung klan Kang. Fu Yu menoleh untuk melihat ayahnya. Matanya yang berbintang terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menonton pertarungan di pelat bundar setinggi 10 ribu kaki. Melihat putrinya seperti ini, Fu Yang mengerutkan kening. Tapi dia sudah terbiasa dengan hubungan seperti ini. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menonton pertempuran di bawah. Tapi yang dia pedulikan adalah saat Luan memperoleh teknik es misterius. Kita harus tahu bahwa meskipun teknik es hitam tidak dapat dianggap sebagai teknik rahasia terbaik atau teknik rahasia terkemuka dari klan Jiang, teknik itu sama sekali tidak lemah. Apalagi dari segi kesulitan budidayanya, teknik rahasia yang tidak memiliki jurus tetap ini bahkan lebih sulit dan memakan waktu. Di klan Kang, teknik es misterius hampir merupakan teknik rahasia yang harus dipelajari. Karena setelah menguasai cukup banyak perubahan, akan sangat bermanfaat bagi penguasaan deep ice dan teknik rahasia lainnya. Dari telapak tangan yang dikeluarkan oleh Luan, terlihat bahwa dia sangat familiar dengan penggunaan dan perubahan deep ice. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai titik kesempurnaan. Jika putrinya telah memberikan teknik es misterius kepadanya sejak lama, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi jika dia memberikannya kepada Luan tujuh hari yang lalu, maka itu sedikit mengejutkan. Di pelat bundar setinggi 10 ribu kaki, pertempuran tidak berhenti sama sekali. Setelah teknik rahasia Fuheng diblokir secara paksa oleh pohon palem es, dia bersiap untuk menyerang lagi. Tapi saat ini, Luan melakukan sesuatu yang membuat semua orang membencinya. Luan menggunakan urat off the ocean lagi. Sebuah es batu besar yang panjangnya lebih dari 2 ribu kaki terbentuk di dekat bagian tengah es batu. Pada saat yang sama, dia berada di dasar es batu, berdiri di atas lempengan bundar setinggi 10 ribu kaki. Di bawah pandangan semua orang, Luan duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mulai menyembuhkan lukanya. Adegan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia menindas Tiansui karena dia tidak memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menembus es batu dan menimbulkan ancaman baginya. Lukanya tidak ringan. Bahkan itu sedikit serius. Dia harus sembuh dengan cepat. Untungnya, meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik kembalinya surga, dia memiliki kemampuan penyembuhan diri dari tulang naga kekaisaran. Imperial Dragonbone telah mempengaruhi tulang dan ototnya. Organ-organnya tidak mengalami kerusakan berarti. Lukanya akan sembuh dengan cepat. Namun, pemandangan ini dilihat oleh Fu Heng di langit. Matanya menjadi dingin, dan dia mencibir. Bodoh sekali, kata Fu Heng dingin, menurutmu mengapatian sui klan Fu Ku menduduki peringkat pertama di klan Hachiko. Kemudian, Fu Heng terbang ke atas es batu besar. Dia berdiri di atas es batu tanpa peduli. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menyerang, menghantam lapisan es dengan keras. Gravitasi air surgawi. 1849. Ledakan. Lu An yang sedang duduk bersila di tengah es tiba-tiba tersentak. Dia segera membuka matanya dan melihat ke atas. Lapisan es setebal 2000 kaki bergetar hebat. Tidak hanya itu, retakan yang terlihat jelas terlihat turun dari langit, menyebar ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Sebuah retakan meledak di atas kepala Lu An, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar membelah seluruh lapisan es menjadi dua dari tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu An terkejut. Bagaimana air surgawi klan Fu bisa memiliki kekuatan destruktif seperti itu? Dapat dimengerti bahwa air surgawi memiliki kekuatan yang begitu besar. Bagaimanapun, kekuatan derasnya memang sangat kuat. Namun, ini bergantung pada air surgawi. Fu Heng, yang berada di atas, bahkan tidak menggunakan air surgawi satupun. Dia hanya menggunakan telapak tangannya untuk membelah lapisan es. Lu An memang tahu terlalu sedikit tentang air surgawi. Di dalam klan Fu, ada banyak teknik yang mirip dengan air surgawi. Kekuatan destruktif dari teknik ini sebanding dengan api, petir, logam, del. Klan Hachiko Air surgawi sebenarnya adalah teknik yang mengumpulkan semua energi di tubuh seseorang dan ruang di sekitarnya ke dalam telapak tangan. Mengumpulkan seluruh energi dalam tubuh seseorang sangatlah menakutkan. Rasanya seperti mengumpulkan tekanan mengerikan dari air surgawi pada satu titik. Itu sebabnya ia bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Namun, ini hanya sebanding dengan klan lain hal kekuatan penghancur. Kenyataannya, akumulasi energi dan konsumsi energi jauh melebihi teknik unsur api, petir, dan logam. Namun, teknik ini merupakan perlawanan yang hebat terhadap teknik elemen es dan bumi. Klan Fu mampu menghabiskan banyak energi, tetapi mereka pasti tidak dapat melakukannya tanpa teknik rahasia mereka. Lapisan es terbelah membentuk retakan besar. Namun karena ukurannya yang sangat besar, ia tidak roboh. Pada saat ini, Fu Heng kembali memukul dengan telapak tangannya dan berteriak, air surgawi. Bum-bum-bum. Dalam sekejap, air surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menyapu celah-celah lapisan es mengalir ke bawah. Menangkap kura-kura di dalam toples. Tidak ada jalan keluar. Pertahanan mutlak yang awalnya ingin dibuat oleh Luan untuk dirinya sendiri kini telah menjadi sangkar yang membatasi pelariannya. Kecepatan dia membuka dip ais di sekelilingnya jelas tidak secepat kecepatan air surgawi yang mengalir ke arahnya. Faktanya, di bawah air surgawi yang begitu ganas, lapisan es yang dia bentuk dengan tergesa-gesa bisa saja hancur dalam sekejap. Dalam krisis ini, Luan hanya bisa segera melepaskan dip ais, membentuk bola selebar sekitar 3 meter untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, semburan air surgawi datang dan menghantam bola es dalam sekejap. Bang! Retakan muncul di bola es dalam sekejap, tapi untungnya, ukurannya kecil dan hanya mampu menahan sedikit tenaga. Bentuknya juga bisa menghilangkan banyak gaya. Ditambah dengan dukungan penuh Luan, bola es tersebut tidak meledak. Namun, dalam arus deras yang begitu mengerikan, Luan tidak punya cara untuk menstabilkan bola es tersebut. Dia hanya bisa memutarnya dengan cepat di toren, jatuh ke depan dan ke belakang. Dampak yang berulang-ulang menyebabkan luka Luan semakin parah. Di bawah tekanan air yang mengerikan, Luan tidak punya cara untuk membuat lebih banyak es. Sekarang, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa terkurung di arus deras, sehingga menyeberburuk lukanya. Puluhan ribu orang di langit mengangguk saat melihat pemandangan ini. Tujuh klan lainnya, tidak peduli siapa di antara mereka yang terjebak di air surgawi, pada dasarnya hancur. Apalagi jika mereka berhasil melarikan diri, mereka akan menderita luka berat. Dampak arus deras yang bola balik dapat membubarkan kekuatan siapapun di dalamnya. Ini adalah pola operasi toren yang unik. Lupakan tentang melepaskan teknik rahasia, seseorang bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Tanpa mampu mengumpulkan kekuatan, bola es tersebut tidak akan mampu bertahan lama akibat benturan dan akan segera meledak. Ketika seluruh tubuh Luan ditelan oleh air surgawi, Fuang memiliki banyak cara untuk mengalahkan Luan atau bahkan membunuhnya. Situasi saat ini memang demikian. Luan, yang berada di dalam bola es, pucat. Guncangan yang terus-menerus membuatnya tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan semakin banyak retakan muncul di bola es setelah tumbukan. Besarnya guncangan, bentuk dan tren aliran air surgawi di sekitarnya, serta suara keras semuanya membuatnya pusing. Dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Darah segar berceceran ke bola es. Darah merah mengalir terus-menerus. Situasinya sangat berbahaya. Dalam keadaan di mana dia tidak dapat merasakan apapun di luar, Luan tidak berani menutup matanya. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Semakin berbahaya, dia harus semakin tenang. Pasti ada jalan. Pasti ada peluang. Di langit, Fu Heng terus menyalurkan energi ke dalam aliran deras. Matanya dingin saat dia melihat bola es yang lemah itu. Dia percaya bahwa paling banyak dalam lima tarikan napas, bola es ini akan meledak sepenuhnya. Namun, enam napas, sepuluh napas, lima belas napas. Bola es tersebut terus berguncang dan menghantam arus deras, namun tidak meledak. Adegan ini memenuhi semua master surgawi tingkat delapan klan Fu dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Seorang murid bertanya dengan bingung. Apakah dia menggunakan kekuatan luar angkasa? Tetua di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang yang diciptakan pada dasarnya tetap sangat sulit untuk dipindahkan. Luan tidak memiliki kemampuan ini. Murid itu semakin bingung. Dia bertanya, lalu kenapa? Tatapan orang tua itu berubah agak serius. Fakta bahwa bola es tidak hancur berarti Luan dapat terus melepaskan kekuatannya untuk memperbaiki bola es, dan fakta bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya berarti lingkungan yang diciptakan Tian Hong tidak sepenuhnya bubar. Kekuatan Luan Luan masih bisa menggunakan energi di toren. Kemungkinan terbesarnya adalah dia sudah memahami ritme pergerakan aliran deras. ini, meskipun bukan tidak mungkin, memahami ritme dalam waktu sesingkat itu sungguh mengejutkan. Benar, itulah kebenarannya. Luan tidak menganalisis pergerakan toren tersebut. Sebaliknya, dia menganalisis energi di tubuhnya. Tujuan dari toren ini adalah untuk mencegahnya mengumpulkan energi. Dia sangat yakin dengan kekuatan toren ini. Setiap gerakan akan tepat, tidak membuang sedikitpun energi. Oleh karena itu, alih-alih mengamati arus deras yang tidak dapat dia rasakan, Luan memutuskan untuk mengamati pergerakan kekuatan garis keturunannya. Dia memperkirakan pergerakan arus deras dan memaksa garis keturunannya bergerak ke arah yang berlawanan untuk melawan tekanan tersebut. Perlu diketahui bahwa penggunaan energi akan menimbulkan kerugian besar bagi tubuh. Kedua jenis energi tersebut bentrok dalam garis keturunan Luan, menyebabkan garis keturunan Luan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, ini masih lebih baik daripada ledakan bola es. Luan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di dalam bola es selamanya. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari arus deras. Kalau tidak, lukanya hanya akan bertambah parah. Suara mendesing. Arus deras mendorong bola es menuju lapisan es besar di sampingnya. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Pada saat terjadi tumbukan, bola es dan lapisan es bertabrakan dan meledak. Dia bergegas keluar dari bola es, membuka lapisan es, dan langsung masuk. Air surgawi secara alami tidak akan membiarkan Luan pergi. Luan menghubungkan bola es ke lapisan es untuk memblokir sementara air surgawi. Namun, air surgawi langsung menembus lapisan es dan mengalir menuju Luan. Namun, momen ini juga menciptakan peluang bagi Luan untuk membalas. Dia membanting telapak tangannya ke dinding es di sekelilingnya. Dalam sekejap, dinding es dengan cepat menutup dan secara paksa memotong air surgawi. Mata Luan menjadi dingin. Setelah mengatasi tekanan air surgawi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bersantai. Dia segera bergegas ke atas. Di deep ice semi-transparan, persepsi Fu Heng tidak dapat menemukan Luan. Matanya juga tidak bisa melihatnya. Untuk menghindari kecelakaan, Fu Heng pergi dari atas lapisan es. Dia bersiap menciptakan jarak aman dan terbang menuju langit. Pada saat ini, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari lapisan es. Ledakan. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya meledak dan bergegas menuju Fu Heng dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan cahaya dingin jauh lebih cepat dari kecepatan terbang Fu Heng. Kemunculan cahaya dingin juga mengejutkan Fu Heng. Dia segera memutuskan bahwa dia tidak bisa menghindari serangan cahaya dingin yang begitu padat. Dia dengan tegas melepaskan air surgawi dan dengan cepat membentuk lapisan air sepanjang 300 meter di sekitar tubuhnya. Ada aliran deras yang kuat di lapisan air. Ia memiliki kemampuan yang mengerikan untuk menghilangkan kekuatan. Itu adalah salah satu teknik rahasia pertahanan air surgawi. Deep Eyes tidak pandai menyerang. Fu Heng tidak percaya bahwa cahaya dingin memiliki kemampuan untuk menembus pertahanannya. Namun, suara mendesing. Cahaya dingin hampir melewati telinganya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia menatap cahaya dingin dengan tidak percaya. Itu menembus. Cahaya dingin benar-benar menembus pertahanannya. Di langit, Fu yang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat putrinya. Teknik langit dingin, Meridian S. Langit dingin, Fu yang memandang Fuyu dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar memberinya banyak hal. Fuyu tidak berkata apa-apa. Dia bahkan tidak memandang ayahnya. Sebaliknya, dia fokus pada Luan. Mata berbintangnya bersinar puas. Dalam tujuh hari, Luan memang telah mempelajari kedua teknik rahasia tersebut. Seribu delapan ratus lima puluh. Benar sekali, dalam tujuh hari, Luan telah mempelajari teknik es gelap dan teknik langit dingin. Bahkan Luan sendiri terkejut dengan kecepatan ini, tapi Fuyu sudah memperkirakannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberi Luan dua teknik rahasia klan Kang. Dia percaya bahwa Luan akan dapat mempelajarinya karena alasan yang sangat sederhana. Dia mengetahui bakat Luan dengan sangat baik. Dia dibesarkan di klan Fu dan telah melihat banyak orang jenius dari klan Hachiko. Pemahaman dan bakat Luan dalam berkultivasi jelas tidak kalah dengan orang lain. Bahkan Luan sendiri tidak mengetahui hal ini. Sejak kalah dari siang Tianjing, Luan tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, dia selalu menganggap anggota klan Hachiko dengan status yang sangat tinggi. Dia memperlakukan semua orang dengan sangat hati-hati dan tidak berpikir bahwa bakatnya lebih baik daripada anggota klan Hachiko lainnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. mempelajari dua teknik rahasia dalam tujuh hari sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Di langit di atas pelat melingkar, sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Fu Heng dan menembus pertahanannya. Dampak dari vena es langit dingin jelas merupakan salah satu teknik rahasia kelankang. Fu Heng melihat bahwa dia tidak mampu menahan sinar cahaya dingin. Bahkan jika sinar cahaya dingin tidak merenggut nyawanya, pasti akan menyebabkan banyak luka di tubuhnya. Dia tidak ingin terluka seperti ini. Oleh karena itu, matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di sekujur tubuhnya dan satu set baju besi lengkap muncul di tubuhnya. Baju zirah. Semua anggota klan Fu yang menyaksikannya tercengang. Mereka tidak menyangka Fu Heng akan menggunakan baju besinya sendiri. Kita harus tahu bahwa Lu An tidak pernah menggunakan baju besi, senjata, atau ramuan apapun. Fu Heng jelas mengakui bahwa dia dirugikan dengan menggunakan armornya terlebih dahulu. Namun kompetisi ini tidak melarang penggunaan senjata dan armor. Sinar cahaya dingin terus mengenai armor itu. Meskipun mereka menimbulkan dampak besar pada tubuh Fu Heng, mereka tidak mampu menembus armor dan menyebabkan kerusakan nyata padanya. Namun, sinar cahaya yang dingin memiliki efek lain. Artinya, Fu Heng telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya membuat Fu Heng tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menunggu hingga sinar cahaya dingin menghilang. Suara mendesing. Cahaya dingin memang menghilang, tapi empat rantai langsung muncul di sekitar tubuh Fu Heng. Kunci langit beku. Empat rantai ditembakkan ke arah keempat anggota tubuh Fu Heng, berusaha mengikatnya. Meskipun Deep Eyes tidak memiliki kekuatan penekan apapun, begitu ia mengikat seseorang, hawa dingin yang mengerikan akan terus meresap ke dalam tubuh mereka. Itu bahkan lebih menekan daripada atribut ekstrim dari klan Hachiko. Namun, Fu Heng tidak tertipu. Persepsinya selalu mencakup area seluas 3.000 kaki di sekelilingnya, jadi dia sudah lama merasakan kemunculan keempat rantai ini. Memang benar dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dia tidak bisa segera memutuskan keempat rantai itu. Namun, hanya karena dia tidak bisa, bukan berarti dia tidak punya cara lain. Bersenandung. Begitu pedang itu muncul, dia segera berbalik dan mengayunkannya. Dalam sekejap, empat sinar cahaya pedang meledak dan menghantam empat rantai es dengan keras. Bang! Keempat rantai es terkena pedangi dan mengubah arahnya dalam sekejap, meninggalkan lintasan aslinya dan kehilangan semua ancaman. Senjata. Berdiri di atas lapisan es setinggi 2000 kaki, Luan melihat pemandangan ini dengan ekspresi bermartabat. Dia tidak memiliki perlengkapan atau senjata pertahanan apapun, tapi dia tahu betapa kuatnya itu. Terlebih lagi, itu adalah item dari klan Hachiko, jadi kekuatan lawannya pasti meningkat pesat. Awalnya, Luan tidak memiliki keuntungan apapun. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menggunakan Frozen Sky Art untuk membuat lawannya lengah. Sekarang dia telah menggunakan seni es hitam dan seni langit beku, dia masih tidak bisa menjatuhkan lawannya. Dia benar-benar tidak punya kartu truf lagi. Bagaimana dia bisa bertarung? Luan berdiri di atas lapisan es yang besar dan terengah-engah. Darah segar terus mengalir dari tubuhnya. Dampak dari guncangan toren telah sangat mempengaruhi dirinya. Dia sekarang merasa sangat mual dan ingin muntah. Uh! Luan muntah lagi. Dia merasa jauh lebih baik setelah memuntahkan benda di dadanya, tapi yang dia muntahkan hanyalah darah. Luan menarik nafas dalam-dalam. Pertarungan sengit telah mempercepat pendarahannya. Tidak peduli apa, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Ini hanyalah pertempuran kedua. Masih ada lima pertempuran lagi yang menunggunya. Bang! Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat maju. Sosoknya melesat dan langsung menuju Fuheng yang berada di udara. Fuheng melihat ini dan tatapannya menjadi lebih dingin. Dipaksa menggunakan senjata dan perlengkapan pertahanan membuatnya merasa sangat malu. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, maka dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi di klan Fu. Sekarang, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah menggunakan senjata dan peralatan pertahanannya, semua kelemahan Skywater telah terkompensasi. Ditambah dengan ilusi air langit yang mustahil untuk dilawan, inilah kekuatan sebenarnya dari anggota klan Fu. Fuheng menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya berubah menjadi biru. Dia memegang pedangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Bukannya mundur, dia malah maju. Dia bahkan tidak berpikir untuk menambah jarak di antara mereka. Sebaliknya, dia langsung bergegas menuju Luan. Dengan baju besinya, dia tidak takut dengan serangan apapun Luan. Suara mendesing. Sosok Luan tidak melambat di udara. Menghadapi mata biru lawannya, dia tidak punya niat untuk mundur. Matanya dipenuhi kegelapan saat dia maju dengan cepat. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan di udara. Weng! Fuheng memegang pedangnya dan dalam sekejap, dia menyapukannya dan langsung menuju ke leher Luan. Ini bukanlah tebasan sederhana. Bila pedang menyapu air langit, air langit mengandung perasaan ketuhanan, dan bahkan bila pedang pun mengandung perasaan ketuhanan. Selama dia terkena air langit atau bila pedang, Luan akan segera jatuh ke dalam ilusi. Suara mendesing. Luan langsung membungkukkan tubuhnya dan meninju tulang rusuk kanan Fuheng dengan tangan kirinya. Sisi tulang rusuk adalah titik lemah dari semua armor. Tidak terkecuali baju besi Fuheng. Namun, mata Fuheng dingin. Dia bahkan tidak berusaha membela diri. Tinju kirinya langsung mengarah ke kepala Luan. Fuheng mengira Luan telah meremehkan armornya, namun kenyataannya, dia meremehkan kekuatan Luan. Bang! Pukulan yang sangat kuat itu mendarat dengan keras di sisi rusuk Fuheng. Meskipun tidak dapat menghancurkan armor atau menyebabkan kerusakan apapun, kekuatan ganas itu ditransmisikan langsung ke tubuh Fuheng. Fuheng segera mengerang dan setegup darah melonjak. Bahkan tinju kiri yang diayunkannya langsung kehilangan kekuatannya. Seluruh auranya berkurang drastis karena pukulan ini. Di langit, semua tetua mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan Luan bisa begitu kuat? Semua tetua adalah guru surgawi tingkat 9. Secara alami, mereka bisa merasakan fluktuasi kekuatan dari pukulan ini. Mereka tidak pelit mengatakan bahwa kekuatan pukulan ini melampaui klan manapun di alam yang sama. Bahkan klan Hachiko yang terkenal dengan kekuatannya pun sama. Ini bukanlah kekuatan garis keturunan klan Kang. Serangan yang begitu tiba-tiba dan dahsyat langsung membuat tubuh Fuheng lemas dan kekuatannya berkurang drastis. Luan tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Dia langsung meraih pergelangan tangan kanan Fuheng dan mengerahkan kekuatan. Rasa sakit yang luar biasa memaksa Fuheng untuk melepaskannya. Suara mendesing. Pedang itu jatuh dari tangan Fuheng. Luan menendang pedangnya dan melemparkannya ke piring bundar di bawah. Kekuatan tendangannya begitu besar hingga menembus setengah kaki ke pelat bundar dan menusup ke tanah. Fuheng melihat pedangnya jatuh dari tangannya dan tahu bahwa dia berada dalam situasi yang untuk meraih lengan Luan. Keputusannya sangat tepat, yaitu menggunakan tangannya sendiri untuk meraih lengan Luan. Dengan cara ini, kedua tangan mereka akan kehilangan kemampuan untuk menyerang, dan dia masih memiliki ilusi air langit terkuat untuk menyerang. Pa! Fuheng berhasil meraih lengan Luan. Kemudian, matanya menjadi lebih biru, dan perasaan ilahi meledak ke arah Luan untuk menyerang. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Luan. Luan juga meraih lengan Fuheng dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Fuheng justru kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan. Di saat yang sama, Luan mengangkat lututnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Lutut Fuheng membentur helm. Bahkan dengan helmnya, benturan dan getaran yang mengerikan menyebabkan wajah Fuheng berlumuran darah yang mengalir deras di dalam helm. Ukulan yang dahsyat dan berat menyebabkan pikiran Fuheng menjadi kosong, dan dia menjadi linglung. Namun, perasaan ilahi dari klan Fuh sangat kuat. Lautan kesadaran Fuheng dengan paksa mengumpulkan perasaan ilahi yang kacau, dan dengan cepat terbangun dari linglung. Kecepatan dia bangun jauh melampaui imajinasi Luan. Tidak peduli apa, Fuheng ingin membuat Luan membayar harga yang menyakitkan. Bang! Karena linglung sesaat, tangan Luan telah terlepas, dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Fuheng. Namun, pada saat Fuheng hendak dikirim terbang, dia benar-benar mengangkat tangannya untuk meraih lengan Luan. Lebih tepatnya, dia meraih tulang Luan. Luka di lengan Luan begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Mereka tidak dapat disembuhkan dalam pertempuran. Namun, tangan Fuheng langsung meraih lengan Luan. Sarung tangan di armornya sangat tajam. Mereka membelah otot Luan dan mengikis tulang Luan dengan kejam. Istirahatlah untukku. Fuheng memuntahkan darah dan meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan armor untuk mematahkan lengan Luan. Namun, tulangnya tidak patah, dan bahkan tidak ada bekas luka apapun. Namun, rasa sakitnya sangat hebat dan nyata. Luan langsung mengangkat kakinya, dan lututnya menghantam dan Tian Fuheng. Dalam sekejap, lengan Fuheng kehilangan kekuatannya dan terlepas dari tulangnya. Suara mendesing. Luan melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan menghasilkan suara yang memekatkan telinga saat menghantam rahang Fuheng dengan keras. Bang! Di tengah aliran udara yang menakutkan, tubuh Fuheng langsung terlempar keluar dari radius 10 ribu Zhang pelat melingkar, dan terhempas ke lautan jauh. Terima kasih telah menonton!